Assalamualaikum, di saat pesawat sudah berada di runway dan dalam keadaan take off ternyata, menara air traffic controller memerintahkan untuk pilot membatalkan take off karena ada masalah apakah hal tersebut diperbolehkan, dan bagaimana prosedurnya dalam kasus yang disebutkan tadi, ada salah satu prosedur yang dinamakan dengan rejected take off atau RTO prosedur ini adalah, proses dimana pilot membatalkan take off dengan menghentikan pesawat secara ekstrim agar pesawat berhenti dengan selamat sebelum lintasan runway habis sebelum kita membahas mengenai rejected take off, perlu diketahui pada dasarnya dalam segala kondisi di saat pesawat sudah dipastikan layak terbang oleh release man semua kendali dan keputusan pada pesawat sepenuhnya dimiliki oleh pilot sehingga, saat pesawat mengalami permasalahan, pilotlah yang wajib mengambil keputusan secara cepat dan dengan tepat untuk itu, seorang pilot harus dituntut profesional tak terkecuali dalam keadaan rejected take off saat ingin melakukan prosedur ini, pilot harus mempertimbangkan segala resiko ada beberapa faktor yang mengharuskan pilot untuk membatalkan take off atau rejected take off contohnya seperti pilot menyadari ada kerusakan pada enjin hingga petugas air traffic controller menyadari ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi baik dari lalu lintas dari pesawat lain ataupun sesuatu yang dianggap berbahaya bagi keselamatan pesawat beserta penumpang rejected take off sendiri, hanya diizinkan dilakukan saat pesawat take off dalam kondisi kecepatan tertentu dikatakan, pilot berani untuk mengambil keputusan untuk rejected take off salah satu persyaratannya saat pesawat take off dalam kategori kecepatan V1 setidaknya, ada tiga kategori kecepatan di saat pesawat terbang melakukan take off yaitu kecepatan V1, VR atau V-Rotation, dan V2 V1 merupakan kategori kecepatan pesawat take off dimana di kategori ini landing gear pesawat masih menyentuh runway dan pilot diizinkan mengambil keputusan untuk RTO kecepatan V1 pada pesawat tergantung dari beberapa faktor seperti jenis pesawat, dan juga take off weight kita ambil contoh pada pesawat Boeing 737-400 kategori V1 berada pada kecepatan hingga 158 knot dengan take off weight 70 ribu kilogram sedangkan VR atau V-Rotation merupakan kategori dimana kecepatan take off pada pesawat saat pilot diizinkan untuk menggerakkan kemudi agar hidung pesawat bisa naik atau nose up untuk di pesawat Boeing 737-400 dengan take off weight 70 ribu kilogram VR berada pada kecepatan sekitar 162 knot kategori yang terakhir adalah V2 di kategori ini hampir dipastikan pesawat tidak bisa melakukan rejected take off di kategori V2, pilot melakukan persiapan untuk mengatur sudut kelimbing pesawat sesuai dengan sudut yang telah ditentukan untuk prosedur rejected take off sendiri setiap jenis pesawat mungkin bisa memiliki prosedur yang sedikit berbeda salah satu prosedur untuk rejected take off adalah dengan melakukan pengereman pada main landing gear dengan mengatur selektor knop autobreak di posisi RTO di video yang ditampilkan, selektor knop RTO berada di autobreak selektor panel, lebih tepatnya di main instrumen panel apa yang terjadi apabila landing gear dipaksa untuk berhenti saat rejected take off? betul, tentu ada kemungkinan untuk landing gear meledak tetapi pada kebanyakan pesawat saat ini landing gear dilengkapi dengan komponen yang mencegahnya agar tidak meledak karena sangat berbahaya, apabila landing gear meledak dan serpihannya bisa mengenai fuel tank bahan bakar pesawat untuk itu landing gear pesawat dilengkapi dengan fusible plug komponen ini berfungsi sebagai pembocor udara di dalam landing gear saat temperaturnya meningkat sehingga mencegah landing gear untuk meledak dan dalam beberapa kasus setelah rejected take off sering dilihat landing gear pesawat terbang seperti mengalami kebocoran hal itu merupakan pertanda bekerjanya fusible plug selain auto brake pada main landing gear pesawat dalam kondisi rejected take off hampir semua mekanisme pengereman pada pesawat dikerahkan seperti air brake yang dilakukan oleh spoiler hingga sistem thrust reverser yang dilakukan oleh engine pesawat semua mekanisme pada rejected take off tentu dibuat seaman dan sesempurna mungkin dan tentu, prosedur rejected take off pada pesawat memerlukan seorang yang profesional yaitu pilot di pesawat itu sendiri sekian, assalamualaikum selamat menikmati